. DPRD Kabupaten Sukabumi, menggelar rapat kerja gabungan badan anggaran dalam rangka konsultasi mengenai PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2021. Rapat banggar tersebut dihadiri oleh pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi dan para pimpinan komisi di BKPSDM pada Kamis pagi tanggal 23 September 2021. Dalam rapat badan anggaran tersebut, dibahas perihal rencana perubahan anggaran tahun 2021. Rencananya hasil dari rapat tersebut akan disepakati pada bulan Oktober mendatang. DPRD Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk membahas secara detail dan serius mengenai perubahan anggaran tersebut sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hari ini rapat banggar internal dengan komisi-komisi pembahasan mengenai KUPA atau anggaran perubahan untuk tahun 2021 ini. Jadi memang kita sedang membahasan tadi. Ada beberapa hal memang yang perlu kita cermati bersama. Saya rasa hal itu adalah bagaimana nanti sampai di penghujung tahun Desember. Yang pertama adalah penyarapan anggaran, apakah sudah terserah sesuai dengan apa yang diharapkan. Terus yang kedua, pendapatan asli daerah prognosis di perjalanan ini seperti apa. Dan juga di bagian perubahan ini, kira-kira mana-mana saja yang bisa kami lihat sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah daerah. Jadi kami melihat supaya anggaran perubahan ini bisa sesuai dengan yang sudah disepakati melalui perda APBD tahun 2021. Jadi memang banyak hal-hal yang perlu. Karena kemarin pun juga ada korelasi dengan adanya COVID dan lain-lain. Pastinya menjadi sebuah evaluasi. Kira-kira anggaran-anggaran ini, penyerapan ini sudah sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Pastinya, pasti masuk ke dalam pembahasan ini. Karena kami pun juga ingin melihat, pastinya ada yang namanya alat-alat kesehatan untuk COVID. Apakah ini sudah terserap semua atau belum. Nah, ini yang evaluasi. Perjalanan masih ada rapat ini. Karena kita harus sepakatinya itu di bulan-bulan Oktober ini. Jadi masih ada beberapa fase yang harus dilewati. Intinya adalah, badan anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi pastinya akan sangat serius untuk betul-betul menganalisa. Dan sangat berhati-hati supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga sesuai dengan keinginan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dari Kabupaten Sukabumi, Fuja Rangga, reporter khusus Parlemen Jubir TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.